Aktris Celine Evangelista kembali menjadi buah bibir publik di media sosial. Pada tanggal 28 April 2021, dia terlihat mengunggah dua foto selfie memakai hijab lewat Instagram. Tak sekadar berhijab, pada foto kedua unggahannya, dia bahkan terlihat memakai cadar. Dalam postingan itu, ibu empat anak tersebut sempat menjelaskan bahwa apa yang dikenakannya itu merupakan bagian dari endorsement produk pakaian muslim. Namun, warganet terlihat begitu antusias dengan unggahan istri Stefan William tersebut. Presenter Vega Darwanti misalnya, memuji kecantikan Celine Evangelista dengan mengucapkan, Masya Allah, Bu Hajah. Pesinetron Indri Giana yang juga istri Ustadz Riza Muhammad menuliskan, Cantiknya Masya Allah, Kakak. Terima kasih banyak ya Kak Selin. Sehat-sehat terus ya. Seorang warganet mengungkapkan, semoga segera diberi hidayah. Amin. Selin Evangelista memang menunjukkan ketertarikannya pada Islam sejak dua tahun silam. Dia dan suaminya, Stefan, bahkan membentuk sebuah komunitas pengajian yang turut diramaikan rekan sesama selebriti. Dalam komunitas tersebut, menurut Ustadz Riza Muhammad, mereka kerap berdiskusi soal ajaran Islam. Meski serius mendalami agama Islam, namun sang Ustadz membantah bahwa Celine Evangelista sudah menjadi mu'alaf. Ustadz Riza mengungkapkan, aktris tukang bubur naik haji itu sangat menghargai dirinya saat bertemu. Menjadi mu'alaf itu kan proses. Selin Evangelista kalau dipengajian pakai jilbab syari, jadi benar-benar totalitas kalau bertemu saya, kata Ustadz Riza Muhammad pada Oktober tahun 2020.